Intro Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ridwan Dwi Susilo Di sini saya akan coba sharing tentang memanfaatkan Kubernetes API untuk membantu proses deployment Oke sebelumnya saat ini saya bekerja sebagai default engineer di PT Bariksa Portal Investasi Dari 2019 hingga sekarang Suara saya kedengaran ya Kedengaran mas Di sini saya akan coba sharing sini umumnya Jadi nanti di Kubernetes API Gimana kita cara proses Biasanya kan kita kalau di Kubernetes itu menggunakan kubectl dan di sini kita agak beda menggunakan Resetnya Jadi nanti setelah kita bisa mencoba akses menggunakan Kubernetes API Nanti saya akan coba sedikit menjelaskan tentang untuk case apa sih Kubernetes API Kita tuh mengakses Kubernetes itu menggunakan Reset API nya Nah Terus apa sih Kubernetes API itu Nah jadi Dia tuh Mengakses Kubernetes secara programmatically ya Jadi biasanya kalau misalkan di Kubernetes itu kita mengaksesnya itu menggunakan kubectl Ataupun kubectl ya Ataupun dengan helm Ataupun yang lainnya Tapi di sini kita menggunakan cara yang agak berbeda Secara terprogram Oh belum muncul ya Oh iya sebenarnya Oke Jadi dia tuh secara terprogram ya Nah coba kita lihat ke ini Nah jadi di dokumentasi dari kubectl.io nya Kalau kita menggunakan kubectl API mengaksesnya itu bisa menggunakan dua metode ya Yang pertama itu menggunakan kubectl proxy Tanpa kubectl proxy Nah karena kita nanti itu jadi Kita tuh mengakses kubectl API nya itu Jadi nanti ketika ada proses deployment Itu nanti si GitLab Kita akan mengakses kubectl API Makanya kita di sini akan menggunakan yang kubectl proxy Nah Nah Menikah klien library ya dari beberapa bahasa programan Contohnya ada go, python, java, .NET, javascript, haskell dan lainnya ya Nah di sini nanti kita akan mencoba mempraktekannya Menggunakan python ya di GitLab nya Nah Nah sebelum kita bisa menggunakan kubectl API itu Ini Itu adalah service account, cluster role dan juga cluster role binding Nah Terus apa sih maksud dari service account, cluster role dan cluster role binding ini Dan terus gimana sih cara konfigurasinya Di sini Service account itu digunakan sebagai identitas untuk akses kontrol pada cluster Nah si service account ini biasanya dalam sebuah pod ya Biasanya kalau di dalam kubernetes itu kita melakukan deployment Itu pasti di dalamnya itu ada service account nya untuk dia bisa access ke cluster nya Nah Di sini ada yaml nya untuk Saya tunjukkan dulu ya Nah Di sini ada kain service account dengan name absurd ya Di namespace default Coba sekarang kita bagaimana cara konfigurasinya Service account ya Nah Di sini ada service account nya Coba kita Apply Nah Sudah terbuat Service account itu bisa kita dapat di Si script Yang ada di kubernetes Nah ini dia Akun yang kita buat Kalau kita describe di sini Nah di sini terhadap Ada token yang nanti akan kita gunakan untuk authorization ke dalam kubernetes nya Cuma service account ini belum kita pakai karena kita belum menyediakan cluster role dan juga cluster role binding Nah Nah Jadi di sini ada cluster role dan cluster role binding Apa sih itu Jadi kedua ini si cluster role untuk mengatur hak aksesnya Jadi misalkan si service account ini nanti boleh akses resource apa aja sih Kedalam kubernetes nya Nah cluster role binding nanti yang akan memasukkan si service account itu ke dalam sebuah cluster role Di sini saya sudah menyiapkan script yaml nya Ada di kitab juga Nah di sini saya langsung mencoba Tunjukkan Nah di sini ada kain cluster role Nah yang bawah ini ada kain cluster role binding Nah Nanti kita buat cluster role dengan nama upstairs role Dia tuh di sini ada resource nih Resource ini Untuk mengatur dia tuh boleh akses apa aja Nah di sini dia tuh Cluster role nya ini boleh mengakses code Config match dan juga namespace Nah terus di sini Code ini adalah action nya Dia boleh ngapain aja nih Dia boleh Bisa melihat datanya Bisa nge-list Bisa watch ya Dan juga delete Nah Setelah kita bikin cluster role nya Lalu di sini kita akan membuat cluster role binding nya Jadi ini untuk apa? Untuk memasukkan si service account nya ke dalam cluster role Nah di sini kita akan bikin namanya itu absurd role binding Nah di sini ada role ref Nah kita akan mendefinisikan cluster role itu yang mana? Nah itu yang tadi kita bikin di atas Namanya absurd role Kita mau masukkan Mau memasukkan apa nih? Nah kita mau masukkan jenisnya itu adalah service account Karena di cluster role binding itu Ada beberapa Subject yang bisa dimasukkan Di antaranya adalah service account Ada juga user account ya Cuma karena kita di sini Menggunakan service account Jadi di sini Kayaknya adalah service account Nah di sini namenya Name service account yang tadi kita bikin di sini Nah coba sekarang kita apply Nah di sini udah create it nih Kalau kita Cluster role Nah di bawah sini udah ada cluster role Untuk yang tadi kita buat Keget role binding nya pun di sini udah ada Absurd role binding Nah kita coba lanjut Nah kita coba jalanin komen ini ya Nah kita coba jalanin komen ini ya Token ini nanti kita pakai buat di header Di header nya Kita coba jalanin komen ini ya Kalau kita echo Nah API server kita Ya kubernetes kita ini ada di host nih Ini ya nanti yang dipakai buat menghit ke kubernetes API nya Nah di sini adalah Nah Nah di sini adalah token nya Untuk dapet token sebetulnya Nggak perlu pakai ini juga Komen ini nggak ada masalah ya Kita bisa melihat di sini Yang secret Nah di sini kita describe Nah itu adalah token yang ada di sini Kita pakai komen ini buat Soalnya nanti si token ini akan Kita export sebagai environment variable Di linux nya Nah di sini ada untuk konfigurasi Untuk bukan konfigurasi ya Untuk mendapatkan certified authority nya dari kubernetes Kalau misalkan ketika kita mau ngehit API kubernetes nya itu Mau Verified SSL nya itu True ya Jadi kita menggunakan yang SSL yang terverifikasi Nah ini kita coba aja Nanti apa sih bedanya kalau yang Tanpa verifikasi juga Nah di sini dia Di decode ya Certified authority yang di kubernetes Terus dimasukkan ke dalam file Namanya nanti Akan nge-create file baru Namanya si arti Nah ini Certified authority atau CA ya Yang dipakai oleh kubernetes Kita lanjut Nah ini adalah contoh request nya Ke si API server nya Ini host nya Ini end point nya Ini header nya Authorization Be rear Nah ini token nya yang tadi kita dapat dari Token service account Nah ini untuk cluster view ya Kita coba dulu Nah Ini adalah cluster view End point dari cluster view ya Dan ini Menggunakan Desdes insecure Artinya kita gak menggunakan SSL yang terverifikasi ya Kita bisa juga Memanfaatkan Si arti yang tadi Untuk nge-hit end point Kalau misalkan Kita mau Menggunakan SSL yang terverifikasi Nah Kan disini Kita kasih Kalau di base itu Kasih CSA search CSA search Baru Certified authority nya Nah ini sama aja ya Dia sama-sama bisa nge-hit ke Kubernetes API nya Nah Kalau kita mau lihat List End point yang ada di Kubernetes itu apa aja Itu Di dos nya Kubernetes .io disini Udah ada sih Bisa lihat Semua list End point Dari Kubernetes API nya Nah misalkan ini Nanti kita akan Mengambil data Dari Configment Nanti kita akan Mencoba pakai End point ini Nah Setelah kita bisa Melakukan request Ke Kubernetes API nya Nah sekarang disini Case nya Kayak gimana sih Kenapa kita harus Mencoba Menggunakan Si Kubernetes API ini Nah di Bariksa itu Di tempat saya kerja itu Jadi Front end nya itu Semuanya Menggunakan Framework Nah Dulu ya Sebelum dirubah Kayak sekarang Itu tuh Jadi Ketika melakukan Deployment Itu Umumnya ada Terjadi dua proses Yaitu Build dan juga Deploy Nah Si ReactJS ini Ketika melakukan Build Dia Membutuhkan yang namanya .inp .inp itu Kalau di JavaScript itu Sebagai konfigurasi Dari Aplikasi tersebut Nah Ketika Build butuh Konfigurasi Ketika Deployment Dia juga Membutuhkan Konfigurasi Nah Ketika Proses build itu Si build nya ini kan Ada di GitLab ya Nah Ketika deploymentnya Ada di Kubernetes Jadi Konfigurasi Dari Si ReactJS ini Ketika Proses build itu Tersimpan di Secret nya Si GitLab Nah Kalau kita Melihat Di GitLab itu Ada Ini ya Ada Secret Variable Nah Jadi .inp nya itu Semuanya Tersimpan Di sini Ketika Melakukan Proses build Nah Ketika Melakukan Proses Deployment Ketika Deployment Si ReactJS itu Akan Ngambil Dari ConfigMap Yang ada Di Kubernetes Karena Kita Menyimpan Konfigurasi Si ReactJS itu Ada Di ConfigMap Nah Ini Bakalan Jadi Masalah Kalau Misalkan Dari Developer Minta Untuk Merubah Konfigurasi Yang ada Ataupun Ingin Menambah Konfigurasi Nah Kenapa Bisa jadi Masalah Karena Gini Kita harus Jadi Devop Harus Merubah Dua Konfigurasi Itu Dari Yang pertama Itu Di Secret Variable GitLab Untuk Proses Build Dan yang Kedua Harus Merubah Di ConfigMap Untuk Proses Deployment Nah Cuma Terkadang Kita Lupa Terkadang Lupa Jadi Salah Satunya Itu Ada Yang Environment Tidak Terupdate Nah Maka Dari Itu Disinilah Fungsinya Dari Si Kubernetes API Ketika Ada Proses Build Sebelum Melakukan Proses Build Si GitLab Akan Hit API Kubernetes Nah Setelah Dia dapat INV Baru Itu Proses Build Oleh GitLab Setelah Buildnya Selesai Baru Dia akan Melakukan Deployment Kedalam Si Kubernetes Oke Disini Saya Saya coba Tunjukkan Gimana Proses Deployment Ya Ada INV Build Docker Deploy Jadi Sebelum Di Integrasi Ke Kubernetes API Si Ketika Ketika Proses Build Ini Dia akan Dapat Dari Secret Yang ada Digit Lab Ketika Proses Build Ini Jadi Sebelum Proses Build Ini Akan Ada Ngambil Atau Dari Config Map Yang ada Di Kubernetes Nah Disini Menggunakan Python Nah Setelah Dia dapat Dia akan Diartifak .inv Nah Setelah Diartifak .inv Dan Bisa Melakukan Proses Build Artinya Ketika Si Developer Ingin Merubah Dari DevOps Cukup Merubah Yang ada Di Config Map Nah Nanti Proses Build Ini akan Ngambil Dari Config Map Nah Sekarang Disini Ada Config .pay Untuk Ngambil Data Dari Config Map Ini Ada API Server Ya Sama Kayak Tadi Kita Menggunakan Base Point Point Sesuai Yang ada Di Dokum Komunitasi Kubernetes Detail Disini Untuk Config Map Disini Ada API Namespace Ini Nama Namespacenya Disini Config Map Terus Disini Nama Config Map Kita Kita Coba Apa Kita Coba Praktekan Gimana Dia Proses Ngambil Ngambil Data Config Map Dari Kubernetes Di Dalam Ditlab Itu Nah Si Reg Ini Sudah Coba Deploy Di Dalam Kubernetes Cluster Saya Nah Coba Jalanin Tidak Tidak Nah, ini sudah running ya. Oke, sekarang kita coba buat dapetin V dulu dari Kubernetes. Sebelum kita praktekan di GitLab, kita coba dulu di dalam lokal ya. Nah, ini dia si Python menggunakan environment variable. Jadi si EPS servernya kita coba export dulu. Nanti dia menggunakan CTSA ya. Export token. Oke. 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati bermanfaat selamat menikmati